Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi hari ini saya akan berbagi sedikit tentang publikasi Saya akan hadirkan seorang tamu kita, Dr. Muda Dr. Muhammad Asrofi dari Universitas Jember Beliau ini merupakan alumni dari Universitas Andalas Merupakan mahasiswa PMDSU BES 2 tahun 2015 Beliau selama menempuh pendidikan S2-S3 Sudah menghasilkan 10 paper yang dimuat dalam Jurnal Internasional Berputasi Antara Ki 1 dan Ki 3 Dari data Google Scholar dan Skopusnya beliau memiliki H-Index 7 Luar biasa Seorang dokter muda yang baru berumur lebih kurang 30 tahun Sudah mampu mencapai H-Index 7 untuk Skopusnya Kemudian hari ini kita akan berbincang masalah bagaimana dia bisa sukses dalam publikasi, dalam menempuh pendidikan Dan apakah cita-citanya memang menjadi seorang saintis atau seorang akademisi Nah, berikut wawancara saya langsung secara online dari beliau di Jember Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih ini S2, S3 itu lebih kurang 4 tahun atau kurang dari 4 tahun ya? Ya, lebih tepatnya 3 tahun 3 bulan 3 tahun 3 bulan, S2, S3? Ya, S2, S3 Rinciannya S2 setahun Sisanya 2 tahun 3 bulan itu S3 Wah, luar biasa Kemudian dulu waktu S1 3 tahun 3 bulan juga ya? S1, ya betul Pak 3 tahun lebih lah sekitar 3 sampai 5 bulanan 3 setengah tahun Luar biasa Baik Mas, mungkin bisa cerita sedikit Tentang pengalaman waktu S3 Saya baca dari beberapa publikasinya itu Ada 10 paper selama S2, S3 PMDSU di Universitas Andalas Nah, kira-kira bagaimana ceritanya Mas bisa sukses dalam publikasi ini? Ya, pertama-tama saya bersyukur kepada Allah SWT Karena rahmatnya lah saya bisa menamatkan S2, S3 di UNAN Awalnya Pak Edy Saya di program PMDSU Yang digawangi salah satunya oleh Universitas Andalas Kebetulan saya dipromotori oleh Profesor Dr. Ing Hairul Abral Salah satu guru besar di teknik mesin Universitas Andalas Saya yakin beliau memang orangnya rajin Keras Keras itu dalam arti Keras Disiplin ya? Disiplin Kemudian Selalu mengarahkan pada anak buahnya Untuk lebih giat bekerja Singkat cerita saja Masuk di UNAN Masuk selama setahun Di teknik mesin Di situ Kuliah Selama setahun Dan Mendapatkan IP yang Cukuplah Sekitar 3,97 Nah Kledik tidak evaluasi Bahwa Jika lo IPK di atas 3,5 Itu lanjut tanpa tesis Itu sudah ada aturannya Pak Edy Sudah baku Dikari Jadi langsung lah Ke Pasca S3 Tapi S3 Ilmu Pertanian Kenapa? Pada waktu itu S3 Teknik Mesin Universitas Andalas Belum dibuka Nah Belum dibukanya itu Tidak menyerutkan semangat saya Pak Karena Ini multidiscipline Artinya Niatnya untuk riset Dan menghasilkan karya Itu Kemudian difokuskan Dengan jurusan Teknologi Industri Pertanian Yang memanfaatkan Hasil-hasil Pertanian Itulah saya Baru mengetahui Dan bergelut Tentang publikasi Nah Abral Atau Lebih akrabnya Dipanggil Beliau Itu selalu Memberikan tips-tips Bagaimana publikasi Nah Beliau Menyuruh kita Sebagai anak buah Untuk Mereview Jurnal Minimal 100 Minimal 100 Ya Itu ditentukan Ki 1 atau Ki 2 Atau sembarang jurnal Atau bagaimana Nah itu harus Reputable jurnal Artinya Yang berdampak Impact faktor Minimal Soalnya Kalau kita ingin Publikasi Di Tempat yang Bagus Otomatis Kita harus Mencari referensi Di tempat yang Bagus pula Seperti LCPyer ILE Kemudian Springer Dan Lainnya Itu Sumber-sumber Yang Bagus Kalau menurut saya Pada waktu itu Juga Saya ada Kawan Dari STK Kompok Pertanian Ya Termasuk Pak Edi sendiri Kemudian Kita Tim ya Ya Kita Satu tim Di Riset bidang Komposit ini Awalnya Saya tidak tahu Biokomposit Atau Bionanokomposit Seperti apa Ada Kawan Yang benar Pak Edi Ya Pak Edi sendiri Ini Yang memberikan Rahan Oh Bionanokomposit Seperti ini Caranya Memanfaatkan Hasil-hasil Pertanian Untuk Jadikan Bahan Nano Itu Seperti ini Nah Itulah Menginspirasi Saya Untuk Terus Meneliti Dan Akhirnya Ya Bisa Menulis Dengan Kesenangan Menulis Akan Terciptanya Hobi Dengan Hobi Tersebut Ya Kalau Kita Masukkan Ke Jurnal Bereputasi Ya Tidak masalah Seperti Kita Anggap Saja Tulisan Kita Sama Kayak Di Paper Paper Yang Di Kis1 Kidua Soalnya Kita Sudah Mereview Di Kis1 Sama Kidua Jadi Tidak Usah Minder Oke Mas Jadi Untuk Bapak Dan Ibu Ketahui Bahwa Astrofi Ini Tim Outdoor Juga Dari Beberapa Paper Saya Beliau Ini Memiliki Kapasitas Kemampuan Bahasa Inggris Yang Cukup Bagus Kalau Tidak Salah Lebih 600 Itu Failnya Mas Alhamdulillah 603 603 2016 Itu Tesnya Jadi Mungkin Bisa Dilanjutkan Mas Mungkin Tips Sederhana Untuk Kawan-kawan Yang Lagi S3 Kemarin Saya Dihubungi Oleh Mas S3 Pak Paper Saya Itu Direjek Di Kisah Sudah Lima Kali Kira-kira Bagaimana Pak Mungkin Bisa Diberikan Sedikit Motivasi Dari Mas Asrofi Ini Sebenarnya Sama Pak Edi Pun Juga Bisa Pak Edi Juga Ahlinya Cuma Dari Saya Begini Pak Bagi Saya Semua Penelitian Itu Kalau Sudah Tawa Dan Novelty Insyaallah Bisa Dipublikasi Apalagi Novelty Terbaru Insyaallah Bisa Ditembuskan Kisah Satu Sama Kedua Tinggal Bagaimana Cara Mengemas Mengemas Dalam Artian Kita Menyajikan Introduction Yang Sesuai Alirannya Enak Dibaca Sebagai Reader Kemudian Sampai Ditemukannya Novelty Kemudian Kebaruannya Bisa Ditunjukkan Di Akhir Paragraf Introduction Nah Itu Saja Pengemasannya Cuma Ya Juga Satu Kita Harus Memperhatikan Beberapa Jurnal Yang Kita Baca Pengujian Apa Saja Yang Ditampilkan Umumnya Pengujian Satu Dengan Yang Lainnya Saling Support Gak Boleh Satu Satu Atau Dua Pengujian Saja Kita Samit Diki Satu Ya Reject Pasti Kemudian Kemudian Masalah Bahasa Gimana Mas Nah Bahasa Ini Komentarnya Banyak Juga Ya Seperti Tapi Penting Sekali Semua Pembaca Itu Di dunia Internasional Gak Hanya Di Indonesia Otomatis Kita Harus Menyajikan Bahasa Yang Bisa Dibaca Oleh Banyak Orang Artinya Sebelum Dipublikasi Wajib Harus Diproof Reading Siapa Tahu Ada Grammar Yang Salah Ya Proof Reading Biasanya Native Speaker Misalnya Speaker Dari Orang Bule Biasanya Yang Paham Membacanya Orang Bule Seperti Ini Seperti Itu Poin Penting Juga Tapi Tergantung Lagi Ke Editor Biasanya Editor Ada Yang Meminta Di Proof Read Ada Juga Yang Tidak Karena Tadi Urgensinya Ditaruh Dimana Apakah Dari Konten Atau Novelty Atau Dari Seki Semuanya Baik Apa Bahasa Atau Novelty Itu Jadi Memang penting Juga Bahasa Kemudian Saya Lihat Ini Mas Masih Muda Sudah Doktor Umur Baru Kurang 30 Ya Sekarang Ya Tepatnya 27 27 Baru 27 Nah Kira-kira Dengan pencapaian Yang Sudah Cukup Bagus Ini Kira-kira Apa Cita-cita Yang Mungkin Bisa Dikembangkan Kedepannya Ini Mas Ya Rencana Untuk Kedepan Yaitu Tetap Riset Sama Dengan Yang Seperti Dulu Cuma Ini Dalam Tahap Pengembangan Artinya Kalau Bisa Di Skill up Dalam Bentuk Industri Ya Saya Ingin Itu Memang Impian Saya Nah Sekarang Ini Yang Menjadi Impian Saya Yaitu Ingin Membuat Suatu Pabrik Seperti Pabrik Bioplastik Impian Saya Saja Cuma Saya Berangkatnya Mulai Skala Lab Alat Sudah Saya Desain Seperti Injection Molding Kemudian Blue Molding Sudah Saya Desain Di Lab Saya Tinggal Dikembangkan Untuk Scale up Yang Lebih Besar Lagi Mudah Mudahan Di Samping Skala Industri Mas Bisa Juga Punya Peluang Jadi Profesor Itu Cukup Besar Amin Semoga Pak Edy Juga Tenggal Selanjutnya Pak Edy Oke Yang Terakhir Yang terakhir Mas Mungkin Ini Pesan Kepada Mahasiswa S3 Yang Lagi Bergulat Dengan Penelitian Dengan Publikasi Ini Mungkin Ada Pesan Singkatnya Sebelum Kita Tutup Karena Ini Sudah Zuhur Disini Silahkan Mas Kata-kata Kuncinya Bahkan Saya Baca Dalam Sebuah Tulisan Mas Asrofi Peneliti Itu Tidak Dilahirkan Tetapi Diciptakan Nah Ini Sebuah Kata-kata Yang Menarik Ini Mas Gimana Pesan Saya Kepada Para Pemburu PhD Atau Pemburu Doktor Itu Tetap Semangat Lebih Giat Lebih Rajin Dan Kerja Geras Untuk Meneliti Jadi Kalau gagal Itu Dicoba Lagi Gagal Dicoba Lagi Gagal Dicoba Lagi Karena Gagal Itu Nanti Ada Suatu Fenomena Makanya Seperti Yang Dibilang Pak Ed Peneliti Tidak Dilahirkan Tapi Diciptakan Artinya Peneliti Itu Lahir Dari Diri Anda Sendiri Jadi Kalau Ingin Menjadi Peneliti Sikap Dari Peneliti Itu Dikembangkan Dalam Diri Anda Misal Kejujuran Kemudian Cak Keras Rajin Tantang Menyerah Terutama Hal Menulis Oke Mas Terima kasih Banyak Atas Informasi Dan Motivasi Buat Kawan-kawan Ini Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat Siang Mbak Edi Semoga Baik-baik Di Sana Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Bapak Ibu Jangan Lupa Subscribe Di Channel Ini Amin Amin